Kemudian mengenai apps, ya apps ini ada aplikasi yang ada di Serika Mobile ya. Serika Mobile ini saya nggak tahu apakah, mungkin saya perlu tanya kepada KPU, apakah ditaruh di publik atau tidak? Karena yang saya dengar kemarin dari video, itu katanya saksi mendapatkan apps itu dari APK Mirror. APK Mirror itu, ini Pak Yang Mulia, Pak Ketua dan Yang Mulia, adalah tempat software-software bajakan, yang untuk HP. Yang resmi kan kalau Android kan Google Play. Nah APK Mirror itu software-software yang sudah dimodifikasi biasanya. Misalnya untuk langganan Netflix nggak bayar itu bisa kita download dari sana gitu. Yang sudah dimod, jadi istilahnya APK yang dimodifikasi. Nah saya nggak tahu kalau didownload dari sana, itu mungkin harus dicek validitas dari aplikasi yang digunakan tadi. Pak, itu ahli yang mana ya Pak yang dipakai untuk itu? Ahli yang nomor dua kemarin, perkara nomor dua. Ahli perkara nomor dua, oh baik-baik. Jadi dia mengatakan dia mendownload, mendapatkan APK-nya, karena kalau nggak salah tidak Amerika ya kalau nggak salah ya. Jadi yang apa itu, yang apa namanya, yang direkayasa tadi apa namanya, softwarenya tadi? Aplikasi. Aplikasinya apa namanya? APK itu nama aplikasi di Android yang mulia. Jadi kalau kita install aplikasi dari Play Store itu, itu namanya APK atau aplikasi APK gitu. Nah itu ada situs, banyak sih bukan hanya APK Mirror, ada banyak situs yang tempat kita bajakan-bajakan itu. Nah salah satunya APK Mirror itu terkenal sekali untuk naruh APK yang bajakan-bajakan. Jadi kalau ada software yang di Google Play harus bayar, itu kalau didapat di APK Mirror bisa nggak bayar gitu. Termasuk, ngajarin nggak. Misalnya YouTube, ya YouTube yang premium itu kita bisa download itu APK Mirror yang sudah dimodifikasi, sehingga kita nggak perlu, nggak keluar iklannya lagi di YouTube misalnya. Nah saya harus cek dulu, kalau dari APK Mirror itu harus di-compare. Karena banyak, saya kebetulan sering menjadi saksi ahli di beberapa kasus pidannya di pengadilan umum. Itu adalah ternyata aplikasi ini diambil dari tempat-tempat yang tidak legal tadi, sudah dimodifikasi, kemudian yang install ini dirugikan. Misalnya rekening banknya dikuras atau, wah macem-macem lah terjadi kejahatan di sana. Kemudian dia mengugat ke developernya, tapi ternyata ketika kita sandingkan, aplikasinya sudah berubah. Nah ini saya kira kalau dari APK Mirror itu, ini Pak Bambang ya, jadi mungkin harus ditanda tanya. Tapi kalau dapat dari KPU, itulah yang legal gitu. Nah saya kemarin mendengar karena beliau mengatakan dari APK Mirror ya. Nah kemudian mengenai keempat, mengenai metadata. Metadata itu mungkin nanti lebih cocok ditanyakan pada saksi, karena saksi ini yang membuat aplikasinya. Jadi saya tidak tahu apakah ada metadata atau tidak, mestinya sih ada, tapi saya tidak. Ini dari ahli kami, Pak. Nah ini, Pak. Iya, bukan. Maksudnya nanti yang bisa menjawab, nanti saksi kedua dengan saksi fakta, karena mereka yang mendevelop. Yang dari ITB nanti itu yang membuat aplikasi. Kalau saya kan tidak, jadi saya tidak tahu apakah metadata-nya dan sebagainya. Jadi, yang mulia Majelis dan Bapak-Ibu sekalian, jadi namanya metadata itu misalnya kalau si rekap itu form sesatu hasil itu kita foto, kemudian di foto itu ada identitasnya. Di foto pakai kamera apa, jam berapa, dan sebagainya, ada data seperti itu. Tapi kita harus ingat juga, yang punya metadata seperti itu hanya kamera-kamera yang baik saja. Kalau HP-HP yang murah, itu biasanya tidak ada metadata-nya memang. Makanya nanti harus dicek juga, dari TPS mana yang tidak ada metadata-nya, kemudian itu apakah menggunakan kamera seperti apa begitu. Atau yang kedua memang di developer memang tidak ada metadata-nya nanti, mohon Mas Bapak tanyanya nanti ke yang buat aplikasi, karena mereka yang lebih tahu dalamnya.